Intro Kita pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata westernisasi, yaitu merupakan suatu bentuk dari adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, batas negara menjadi pudar, sehingga memudahkan pengaruh luar untuk masuk ke dalam negeri. Teknologi yang berkembang pesat, yang memudahkan untuk mengakses internet dan mengikuti perkembangan zaman. Westernisasi juga merupakan fenomena yang banyak terjadi di negara-negara timur, termasuk di Indonesia. Westernisasi adalah fenomena modern yang menyebar sangat luas. Aku Chelsea Panaura dari kelas A Indralaya Ilmu Hubungan Internasional akan membahas mengenai westernisasi. Westernisasi dalam artian merupakan suatu proses yang dimana pola kehidupan masyarakat yang meniru gaya budaya barat, mulai dari gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan. Nah, alasan kenapa westernisasi berkembang sangat pesat, karena bangsa Eropa dan bangsa Amerika dianggap sebagai bangsa yang maju, sehingga beberapa orang meniru gaya hidup ala-ala barat ini, padahal perilaku dan tren gaya barat sangat tidak sesuai dengan budaya timur. Nah, teman-teman tahu nggak nih contoh dari westernisasi yang banyak sekali terjadi? Pertama adalah gaya berpakaian yang kebarat-baratan. Kedua, menerapkan gaya hidup yang konsumtif. Ketiga, sangat suka untuk merayakan pesta. Dan yang terakhir, lebih menyukai makanan cepat saji atau fast food. Nah, westernisasi juga mempunyai beberapa faktor pembentuk loh. Yang pertama, masuknya budaya barat dan pertukaran budaya. Yang kedua, kurangnya pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, masyarakat lebih menyukai membeli barang-barang dari luar negeri, sehingga menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Dan yang terakhir, keinginan untuk kebebasan seperti negara barat. Nah, tapi westernisasi juga memiliki beberapa dampak positif loh, termasuk kita menjadi lebih muda untuk mempelajari bahasa asing, dan juga memotivasi untuk memajukan bangsa. Ada pun upaya untuk mengatasi westernisasi, salah satunya itu adalah kita harus menyaring budaya asing yang sifatnya positif, sesuai dengan norma dan agama, dengan menumbuhkan semangat nasionalisme dan tidak mengikuti budaya bebas gaya barat. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai westernisasi. Semoga bermanfaat!